Akses jalan nasional di Kabupaten Sekadau mengalami kerusakan cukup parah. Beberapa titik jalan banyak yang berlubang. Seperti inilah kerusakan akses jalan nasional di Kabupaten Sekadau. Kerusakan terjadi baik pada ruas jalan dari Sekadau menuju Sanggau maupun akses jalan dari Sekadau menuju Sintang. Salah satu titik jalan yang mengalami kerusakan parah berada di kilometer 4 arah jalan Sintang. Badan jalan di lokasi tersebut tampak berlubang cukup dalam dengan kedalaman lebih dari 20 cm dan diameter sekitar 50 cm. Kerusakan jalan tersebut menyulitkan pengendara yang melintas. Banyak pengguna jalan terutama pemotor yang kecelakaan akibat terprosok ke lubang jalan tersebut. Melki salah seorang pengguna jalan mengakui kerusakan cukup parah itu sudah berlangsung lama. Badan jalan kerap tergenang air. Jalan panas itu tetap basah. Basah terus ya? Badan jalan itu rendah dari beram. Oh gitu. Kalau bisa sih, jalan ini tinggikan dari beramnya. Gimana? Jalan ini rendah ke jalan itu rendah dari beram. Tinggikan dari beramnya? Supaya airnya itu tidak lari ke jalan. Segera diperbaikilah gitu ya? Segera diperbaikilah. Tak hanya di badan jalan, di jembatan juga ada kerusakan. Kondisi ini disikapi Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalbar dengan melakukan perbaikan. Saat ini proses perbaikan tengah dilakukan pihak ketiga. Hanya saja perbaikan yang dilakukan tidak merata, melainkan hanya perbaikan sementara pada spot jalan yang rusak, yang ditargetkan bisa selesai sebelum lebaran Idul Titri nanti. Kerusakan ases jalan nasional di Kabupaten Sekadau tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Pasalnya kondisi tersebut bisa memperparah tingkat kerusakan. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV, Abdul Sukri mewartakan.